Intro Halo salam jadi semuanya balik lagi sama gue divajar mesin jet.com Di video kali ini saya bakal bahas gimana cara mengatasi mesin yang macet karena benang kusut Ada beberapa faktor yang membuat mesin kalian macet atau benang yang kusut Biasanya pemula itu pertama dia salah pasang benang Yang pertama salah pasang benang biasanya gak masuk ke pelatuk atau alur benangnya salah Yang kedua jarum kebalik Nah untuk mesin jet portable biasanya banyak pemula yang salah pasang jarum Harusnya yang gepeng itu ngadep ke arah sana Yang gepeng ngadep ke arah sana yang buletan itu ngadep ke kita Nah itu yang kedua Yang ketiga itu bisa jadi karena tensionnya kotor atau tensionnya di angkanya yang gak sesuai dengan apa yang dibutuhkan mesin jahit ya Misalkan angka standar itu 3, 4, sampai 5 diantara 3 angka itu Nah kalau misalkan udah kotor lama-kelamaan kotor Di tension itu biasanya kotoran itu nempel disini jadi perlu pressure lagi Ditambahin lagi angkanya Tapi kalau misalkan mau aman biar gak rusak itu tension kalian nolkan itu dibersihankan dulu Nah seperti itu Yang keempat ada faktor satu lagi yaitu karena kebiasaan dipaksa itu timingnya biasanya loncat Karena sering dipaksa Benang kusut dipaksa Timingnya jadi loncat Nah itu harus dibawa ke tukang servis mesin jahit Nah untuk mesin jahit yang memang kita pakai terus kita lagi kita pakai terus benangnya kusut Itu saya rekomendasiin jangan dipaksa handwheel seperti ini Nah ini kan keras Ini saya sengaja disalah pasang pakai benangnya Eh sengaja disalah pasang benangnya Ya biar benangnya kusut Nah kalau seperti ini kasusnya jangan dipaksa Untuk sistem skocci tidur Resikonya kalau misalkan untuk skocci tidur seperti ini Kalau misalkan kalian paksa Pertama timing bisa loncat Timingnya stick jarum bisa loncat Yang kedua si skocci nya bisa rusak Karena si skocci nya ini plastik beda dengan skocci yang berdiri itu besi Nah itu resikonya Dan harganya pun lumayan kalau untuk skocci yang tidur ini diharus harga 100 ribu yang orinya ya Bawaan mesin jahit ini ada semacam obing yang seperti ini Nah ini untuk membuka plat Nah ini kita buka Angkat dulu sepatunya ya Biar benangnya masih luasa Kita buka Kita buka Nah kalau ada dedel Ini kita benang-benang ini nih yang dibawah ini kita dedel-dedelin dulu Ya Benangnya kita dedel-dedelin Ya yang disini kita buka juga yang plastik ini yang penutup bobinnya Kita dedel-dedelin yang disini juga dedel-dedelin Biar lancar lagi buka platnya Ini kita dedel-dedelin ya kalau enggak ada dedel Kita akalin disini Benang kusut nih yang putih ini nih Nah tuh benang kusut Ini kita tarik Angkat ya Ini juga kita angkat Nah kalau misalkan menemukan yang skocci nya bisa diangkat seperti ini Buka baut yang ini Nah Kalau kalian buka yang ini Enggak perlu kalian setel lagi Kalau misalkan disini Kalian kadang bisa harus nyetel ulang ya Ini ada adjusternya soalnya Kalau misalkan benang disini masih mau kalian bersihin sekalian Ini kalau misalkan skocci nya bisa diangkat Kalian jangan buka yang ini Tapi buka yang ini aja Nah ini jangan dilepas semua Lihat kan Lihat kan ya Ini jangan dilepas semua Sampai atas aja Sorry kalau misalkan kameranya kelewatan ya Sorry kalau misalkan kameranya kurang jelas Nah ini bisa kalian angkat Nah seperti ini Ini serat-serat benang bisa dibersihin disini Ya sekalian dibersihin Nah untuk cara pasangnya Jangan lupa Nah sistem skocci tidur ini Dia ada pentol Semua sistem skocci tidur pasti ada pentol seperti ini Nah ini buat jalur benang Nah disini yang penekannya ini ada pair Nah kenapa saya disini suruh buka disini Kalau disini kalian gak perlu nyetel Karena disini emang ada pressan Nah disini ada pair yang main yang buat benang masuk Nah kita pasang lagi Ini kalau misalkan susah ini kalian angkat dulu nih Congkel pakai ini Nah biar ini masuk dulu Yang penting kalau untuk skocci tidur Pasangnya Yang pentol tadi yang saya bilang Harus pas kena pair ini nih Tuh yang main ini Nah ini buat jalur benang Ya ini tinggal kencangin lagi Sudah dibersihan atau enggak didedak Kalau benang pusut Nah setelah itu kita pasang lagi platnya Seperti biasa Kita kencangin Kita kencangin Biasa kencang Jangan lupa Jangan terlalu kencang ya Kencang standar aja Terus baru kalian pasang Sepul yang benar Nah Ini juga kalau misalkan Kalian gak masuk ke selahan Itu juga bisa jadi masalah Benang gak bakal ngejahit dulu Kalau untuk sistem skocci tidur Jadi harus masuk ke selahan gitu ya Nah ini yang membuat Tadi benang pusut Disini Nah kita lihat disini Tuh Benang itu gak masuk ke platuk Jadi harus Benang itu harus masuk ke platuk dulu Ya seperti itu yang tadi Beberapa poin yang saya bilang Yang membuat Yang membuat mesin kalian Macet Benang itu harus masuk ke platuk Ada beberapa poin yang tadi Udah dijelasin di awal Seperti itu Nah sekarang untuk skocci Tidur Eh skocci berdiri Ini kita buka dulu Tempat skocci nya Ini lebih simple ya Kalian gak perlu buka plat ini Nah disini ada tuas Kiri dan kanan Nah Kalau misalkan masih bisa ditarik Ini kita keluarkan dulu skocci nya Tapi kalau misalkan gak bisa Sama sekali ditarik skocci nya Karena benang banyak Terlalu numpuk disini Ini biarin aja Ini kita buka Kiri kanan Kanannya Set Nah nanti dia jatoh seperti ini Nah disini mulai kalian DKI-KI-IDLI Benangnya DKI-IDLI Bersih-bersihin Kita serat-serat benang Kita bersihin semua disini Benang-benang juga Kita DKI-IDLI Bersih-Bersihin Seperti itu jadi gampang, cuma buka klipan, sama seperti mesin klasik ya klip kanan, kiri kita buka, nanti otomatis dia lepas sendiri nah, cara pasangnya ini kan ada setengah rembulan seperti ini, nah ini ada rembulan setengahnya lagi disini, kita pasang seperti ini, ini kalau misalnya kebalik pun gak bakal bisa, gak bakal bisa pasang, jadi harus seperti ini ya yang pentolan ini yang panjang ini, ada di depan tidak ada tidur nah, seperti ini harus lurus ya, seperti itu nah ini ada yang cekung, bukan cekung ya coakan, yang depannya gak ada nah yang coakan ini, pasti gak ada ke depan karena yang coakan itu, sama yang titik ini yang pertama yang titik ini masuk kesini, yang coakan itu untuk klipan kiri dan kanan si yang hitam baru pasang skoci sama spoolnya terakhir ya, seperti itu untuk yang skoci berdiri nah, begitu cara penanganan untuk jika kalian mempunyai kendala mesin kalian macet karena benangnya numpuk ya jangan dipaksa pertama itu, karena takut si timingnya berubah sama skoci untuk yang skoci tidur ini lecet atau rusak nah, untuk gimana kalau misalkan benangnya gunduk di pelatuk kalau gunduk di pelatuk itu kalian buka yang disininya nah, hatten yang tempat lampu ini biasanya disini depannya ada bobot-bobot seperti ini ada bobot-bobot seperti itu itu kalian bisa buka nah, disitu kalian langsung dedel-dedelin aja biasanya gunduknya di pelatuknya doang gak mungkin di tensionnya gitu ya itu aja video kali ini mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf salam jahit sorry jarang bikin video karena lagi banyak kerjaan